Welcome to InteknoLife and Enjoy! Dan bahkan saat cuaca ekstrim seperti salju dan badai sekalipun Seiring perkembangan zaman, korek api kenamaan ini semakin memperoleh nilai lebih bagi para penggemarnya Dan hal ini yang membuatnya menjadi salah satu barang mahal bernilai tinggi bahkan bisa disebut sebagai investasi Karena semakin langka dan lama tahun pembuatannya, korek api jenis ini bisa jadi mahal banget Oh iya, kami sendiri juga menggunakan korek api Zippo dengan alasan karena cukup sebal kalau pakai korek biasa Suka hilang dicuri teman dan punya kami ini sudah berumur 3 tahun dari awal kami beli sampai detik ini dan masih awet Nah, di video kali ini kita akan membahas 9 fakta unik tentang Zippo Dan mungkin kalau kamu berminat untuk membeli sebuah korek api Zippo original Dan biar tidak tertipu dengan korek api Zippo KW Kami sudah menyediakan link pembelian toko yang menjual berbagai macam jenis korek api Zippo original di deskripsi video ini Dan untuk harganya pun bermacam-macam, mulai dari 300 ribuan sampai yang jutaan Silahkan kamu bisa cek aja dan pilih langsung koreknya siapa tahu ada yang menarik perhatian kamu Dan kami minta bantuan kamu untuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya Agar kami semakin semangat dalam membuat konten serta kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Dan ini dia videonya Yang pertama adalah terinspirasi pematik api dari Austria buatan Imco George Blaisdell ini adalah pendiri Zippo Dan dia mendapatkan ide untuk membuat pematik api ini ketika ia melihat seorang pengusaha lokal menyalakan rokok Menggunakan geretan aneh buatan Austria yang memiliki perlindungan di bagian atasnya Blaisdell memutuskan untuk membuat versi dari pematik api tersebut dan menamainya dengan Zippo Alasan dia menamai Zippo adalah karena dia suka bunyi kata zipper dan Zippo terdengar lebih modern Untuk model pertama Zippo dijual pada tahun 1933 dengan harga 1,95 USD Dan kurang lebih bentuknya seperti ini yang keluaran pertama Yang kedua adalah uji kipas angin melontarkan popularitas korek Zippo Zippo tidak langsung melaku di pasaran ketika pertama kali ada Namun berkat adanya kampanye atau promosi uji kipas angin Konsumen mulai tertarik dengan pematik api ini Nah promosi tersebut menantang para pembaca media cetak waktu itu untuk mengadu api di Zippo dengan kipas angin Untuk menunjukkan fitur tahan anginnya Dan ternyata promosi itu cukup berhasil Sungguh promosi yang cerdas menurut kami Next yang ketiga adalah dibantu perang dunia kedua Zippo cukup kesulitan di dekade pertama pendiriannya Namun peruntungan Blaisdell berubah ketika Zippo mulai menjual korek apinya ke militer saat perang dunia kedua Nah waktu itu para tentara bisa membeli Zippo di toko-toko Army Exchange atau Ship Store Dan para tentara di garis depan waktu itu merasa desain Zippo yang tangguh sangat cocok untuk situasi perang dan media cetak pun Kala itu menyebut Zippo sebagai benda yang paling diidam-idamkan di medan perang Dan menurut kami sendiri sebagai salah satu penggunaan Zippo kami merasa durabilitas dari korek ini memang awet dan juga tahan lama Terbukti kami sudah pakai korek Zippo 3 tahun dan belum ada tanda-tanda akan rusak Yang keempat adalah lahir dari satu pabrik di Brentford, Penisvalnia Zippo menjual 10 hingga 12 juta pematik api setiap tahunnya Dan semuanya dibuat dari satu pabrik di Brentford, Penisvalnia Tempat Zippo pertama kali diciptakan dan Zippo memiliki kurang dari 600 karyawan terhitung tahun 2018 kemarin Next, yang kelima adalah garansi seumur hidup Nah salah satu hal yang kami suka adalah ini Yaitu garansi seumur hidup dan ini hanya untuk Zippo original Ya walaupun kami sendiri belum pernah mengalami kerusakan di Zippo kami ya Dan buat kamu yang mungkin berencana ingin membeli korek api Zippo tapi takut nanti kalau rusak gimana Nah kamu jangan khawatir kalau Zippo merusak karena setiap pematik dari Zippo didukung oleh garansi seumur hidup Dan pemilik Zippo original pun bisa menggunakan layanan tersebut Dan menurut data yang kami dapatkan hingga saat ini Zippo telah memperbaiki lebih dari 8 juta pematik api Yang keenam adalah Zippo bisa menyelamatkan hidupmu Pematik Zippo mulai populer ketika banyak dipakai oleh para tentara Amerika Serikat dalam perang dunia kedua Awalnya pematik ini terbuat dari tembaga tetapi ketika perang bahan bakunya berganti menjadi baja agar lebih kuat Nah ketika perang Vietnam, pematik Zippo lagi-lagi terangkat pamornya Meski tidak resmi, ada kebiasaan di kalangan prajurit Amerika Serikat untuk mengukir Zippo mereka dengan moto pribadi Sekarang Zippo jenis ini menjadi buruan para kolektor Dan ada cerita salah seorang veteran perang bercerita bahwa Zippo pemberian dari istrinya bisa menyelamatkan hidupnya Jadi dia tertembak di Vietnam dan beruntungnya Zippo yang ada di sakunya menahan laju peluru Dan hal ini tak hanya terjadi di medan perang Karena pada tahun 2010 seorang pria yang ditembak perampok lolos dari kematian karena Zippo di saku bajunya menyelamatkannya Ya cerita ini entah benar atau tidak tapi kami tidak merekomendasikan kamu untuk mencoba menembak diri kamu dan menahan dengan korek Zippo ya Yang ketujuh adalah mobil Zippo yang hilang Ketika Bolesdale masih kecil dia melihat mobil Lifesaver Pep Omai dan dia pun terkesima Dan pada tahun 1947 ia menyulap mobil Chrysler Saratoga menjadi Zippo kar pertama Namun pematik api raksasa di bagian atas mobil itu terlalu berat sehingga ban mobilnya seringkali pecah Selanjutnya Zippo mencoba memindahkan pematik api raksasa itu ke mobil Ford yang lebih kekar Namun ternyata biayanya pun terlalu tinggi dan Zippo pun tidak sanggup membayarnya waktu itu Hingga pada akhirnya Zippo tampaknya sibuk banget dan lupa tentang mobilnya itu Setelah 10 tahun berlalu ketika akhirnya mereka ingat Ternyata bengkel mobil tersebut sudah bangkrut dan pindah tempat Dan sampai sekarang mobil Zippo itu pun belum ditemukan sampai sekarang Kalau kita searching-searching di internet tentang mobil Zippo kurang lebih mungkin gambarnya seperti ini ya Next yang kedelapan adalah Frank Sinatra dimakamkan bersama dengan Zippo favoritnya Kamu tahu Frank Sinatra penyanyi terkenal kelahiran 12 Desember 1915 dan tiada pada tanggal 14 Mei 1998 Frank Sinatra sendiri adalah seorang penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat dan aktor pemenang Piala Oscar Yang ternyata adalah merupakan penggemar Zippo garis keras dan dia bahkan dimakamkan bersama Zippo favoritnya Boneka, satu botol Jack Daniel, biskuit anjing dan barang lainnya Next yang kesembilan atau yang terakhir adalah korek Zippo sebagai karya seni Korek Zippo bukan hanya alat praktis untuk menyalakan api Tetapi bagi sebagian orang juga merupakan karya seni yang memancarkan keanggunan dan juga keabadian Setiap Zippo dibuat dengan presisi dan juga seni yang luar biasa Menjadikannya lebih dari sekedar alat pembakar atau korek api Dan membeli korek api Zippo adalah sebuah kebanggaan dan investasi dalam kualitas yang tak tergantikan bagi sebagian orang Karena dengan sejarah yang kaya, desain yang ikonik dan juga keunikan yang memikat Korek api Zippo ini terus menjadi simbol keanggunan dan juga ketangguhan Nah bagi kamu yang pecinta kualitas dan juga keindahan serta ingin terlihat beda Korek api Zippo adalah pilihan yang tak bisa dilewatkan Oke itu dia 9 fakta tentang korek Zippo yang mungkin belum kamu tahu Nah buat kamu yang tertarik dengan korek Zippo ini dan ingin membelinya Kami sudah menyediakan link toko yang menjual produk-produk Zippo original di deskripsi video ini Dan kami sangat menyarankan kamu untuk membeli Zippo yang original Karena kalau kamu beli yang KW, sepengalaman kami malah jadi boros Contohnya adalah minyak yang cepat habis, kadang belum ada sehari sudah habis Terus juga durabilitasnya yang kurang oke Dan juga genggamannya yang tidak solid Karena Zippo yang Ori cenderung berat dan juga mantap ketika dipegang Nah silahkan aja cek di link pembelian di deskripsi untuk melihat-lihat berbagai jenis Zippo dan juga harganya Dan yang pasti untuk mendapatkan gratis hongkir dan juga garansinya Oh iya kalau kamu ada pertanyaan atau kamu kebingungan Kamu bisa komen di video ini dan seperti biasa kita akan cari jawabannya bareng-bareng Jadi see you next video and have a nice day guys Terima kasih telah menonton!